Manda kini salila cendela cacitaya Nandishwara Ramadhanata Mahishwaraaya Manda kini salila cendela cacitaya Nandishwara Ramadhanata Mahishwaraaya Manda rapus Selamat datang di channel Youtube Santi Dharma Chandra Nah saat ini Santi berada di Singaraja Bali Tepatnya di Gria Giri Adi Bali Diwipa Nah buat teman-teman nih misalkan banyak yang Kenapa sih hidup aku tuh berantakan banget Kenapa sih hidup aku tuh kayaknya banyak banget ujiannya Keluarga aku kok sakit-sakitan Atau Kak Santi kenapa sih anak aku seperti ini Itu kan sebuah permasalahan yang ada di kehidupan manusia Nah itu pasti ada penyebabnya Dan itu harus diobatin atau memang harus dibenarkan Seperti itu adalah disembuhkan lah ya Agar hidup kita itu lebih tertata Nah ini adalah mengupas fenomena tentang warak kuron Karena itu banyak umat atau banyak masyarakat yang memang cukup cuek akan hal itu Mungkin kalau di Hindu kita bisa untuk mengetahui Tapi kalau untuk masyarakat lain itu masih bingung nih ketika Entah pernah mengalami keguguran atau pernah menggugurkan kandungan Tapi itu belum pernah membersihkan akan hal itu Nanti kita bisa kupas nih di channel Youtube Santi Dharma Chandra Dan berdiskusi langsung dengan Ratu Jangan kemana-mana jangan lupa subscribe like dan share untuk channel kesayangan kita Santi Dharma Chandra Sukh semua Om Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi berada di Tegal Asi Busumbiul Di gerianya Ratu Nabi Titiang Yaitu di Geria Giri Adi Buddha Bali Gwipa Nah buat temen-temen nih yang kemarin sempet viral Tentang Lea dan sekarang Santi runas ilmu lagi Saatnya Ratu Baiklah Ratu Titiang kan banyak apa ya Ya curhatan-curhatan lah dari umat sedarma Ataupun dari masyarakat yang non-Hindu juga seperti itu kan Banyak mengalami permasalahan-permasalahan kayak apa ya Permasalahan hidup Entah bingung nih hidupnya mau kemana Seperti itu Terus ada juga yang sakit Atau seluruh keluarga Ada yang hidupnya berantakan Seperti itu Jika dari kacang mata Ratu Pandangan Ratu sebagai sulingge Itu kenapa bisa seperti itu kan Ya Swastiastu Salam cinta kasih Dalam sejahtera untuk semuanya Di Bali terutama Di Bali terutama ya Mungkin di luar belimpahnya juga begitu Jadi ada kadang salah ada upacara penyukupnya sakit Nah salah satu Contoh sekarang di Bali Ada yang namanya warak kuron Warak kuron Ini yang kadang-kadang masyarakat gak paham Kadang-kadang salah pemarki Namanya salah laku menjadi patah Warak kuron namanya Warak itu darah Warak itu darah? Kuron yang jatuh Jadi darah yang jatuh dari rahim ibu Yang usianya satu minggu, dua minggu, satu bulan, di bawah tiga bulan Itu namanya warak kuron Berarti gak tergantung usia, usia nunggu tiga bulan dulu, empat bulan dulu, lima bulan dulu Berarti satu minggu itu juga? Sudah, begitu dia namanya di Bali Mandat namanya Yang umpamanya biasanya orang perempuan Dia pokoknya tanggal satu datang bulan Tanggal dua datang bulan itu sudah hitungnya sudah habis dua minggu itu Oh begitu Sudah habis dua minggu itu sudah ada malik namanya Namanya darahnya kental Kadang-kadang bisa lepas sendiri karena si perempuan itu mungkin tape, bekerja bisa lepas sendiri Nah di sini ya masyarakat gak paham Itu yang pertama Gak pahamnya gimana? Karena mereka itu menganggap Oh biasa cuma baru darah satu minggu, dua minggu Padahal itu sumber bencana sebenarnya Kok bisa jadi sumber bencana? Iya Karena dalam konteks sastra Dari Bali yang mengatakan Itu apabila darah itu tidak diproses Begitu sang aja mana sang ibu gak diproses Itu juga menjadi butuh cuil Nah mungkin banyak yang belum tahu nih Termasuk Santi juga kan masih belajar gitu Butuh cuil itu apa? Nah yang namanya butuh cuil Butuh yang nakal namanya Cuil itu nakal Oh cuil nakal oke Nakal Jadi butuh yang nakal makanya bisa Ibunya ngomongannya Sakit-sakitan Susah diobati Rezekinya surut Boros Dapat uang sekarang Anaknya 500 Bisa habisnya 600 Kadang-kadang di keluarga Ceco Kalau ini sampai bertahun-tahun tidak dilakukan sebuah proses upacara Nah ini yang buat ibunya sakit Kadang-kadang rumah tangga bisa hancur Lama-lama-lama jadi pembali dalam hidup Itu yang terjadi Makanya kadang-kadang di Bali banyak salah pemargi salah jalan Contoh begini Kadang-kadang ada ngapain masal Ngapain masal Ngapain masal Dia mendaftar ke satu padidia Saya ikut Karena saya pernah menggugurkan Gugurkan gitu bahasanya Jadi dimasukkan dengan ngerapokah ataupun ngelungah Karena tingkatannya lebih tinggi itu bukan itu sebenarnya Oh selalu upacara Kenapa? Kadang-kadang cuma orang kurun dibikin adegan Di proses seperti orang ngaben yang terbesar Seperti orang meninggal Seperti dibawa ke laut dan sebagainya Itu kan belum berupa manusia Itu baru basi darah Makanya prosesnya tidak sampai segitunya Oh seperti itu Ya Makanya ini yang di Bali Ratu lihat banyak sekali muda-mudi Orang dewasa Orang rumah tangga Nggak paham Karena banyak rumah tangga yang ceco Di mana Di mana Tidak sinkron Sama Sama Mertua dan sebagainya Baik penyebab Ada tubuhnya sama satu Karena Dalam tubuhnya Ada bodoh juil yang Bodoh juil ini yang mengambil rezekinya Apa itu Entertinya Dalam tubuh menjadi drop Misalnya punggungnya sakit Tubuhnya Ada yang menggendong Ataupun Apa namanya Sakit yang lain Itu yang terjadi Nah makanya Kalau salah upacara Dan tepat sasaran Berubah Karena itu kebetulan Banyak sudah ratusan yang memperbaiki Ya Dia sudah upacara Dikuti pengaben Sudah lakukan kuruan Katanya Tapi Masalahnya masih Banyak Bukan Nama banyak Contoh begini Contoh Upacaranya kecil Pebacaranya kecil Kecil sekali Tapi Kadang-kadang dibesarin Contoh Seperti Nak Sandi Punya hutang sama ratun bawahnya Punya hutang Apapun Anggaplah Saya contoh Ini korek Korek model begini Begitu Nak Sandi Bayar Ke ratu korek juga Tapi bukan korek ini Nah contoh Korek ini Nah contoh begitu kan Tukar Sati ngambilnya yang ini Pinjemnya Sati sudah bayar hutangnya ke ratu korek Bener nggak Sama sama korek kan Ya sama dengan upacara apa gitu Kalau nggak tepat dengan gini Ya nggak nyambung Nah rancu bayar korek ini Bukan korek ini yang dibayar Sama sama korek Dalam upacara juga begitu Kalau nggak tepat sasaran Terjadi permasalahan Makanya Jelaskan Mudah-mudahan masyarakat paham Dan Sudah juga paham gitu Pada saat Warak korek itu Yang diproses adalah Ibu Dan bapaknya Ibu Dan bapaknya Itu yang proses dulu Mengapa begitu Karena Dia Darah itu nempel Dan tubuhnya Itu juga Yang diproses yang pertama itu Ibunya Dan bapaknya Proses dengan Pembersihan Pengelukatan Apa kayak itu Baru Baru Tahap Melakukan warak itu Untuk upacara Sebentar Selama ini kan Kebanyakan Jokowara aja Jadi Prosesnya dengan upacara Dengan dibikin adegan Secara logika Apa yang bikin adegan Orang tua sedarah Oh gitu Ya kan Itu nempel dalam tubuhnya Makanya diproses Orang tuanya dulu Setelah orang tua diproses Wow Upacara itu dilanjutkan Baru diproses Darah itu Biar berubah menjadi Wujud Wujud manusia Dimana sang sulungnya Bisa mengamokkan lagi Memalikan lagi Nanti ke Sang ibu itu Nah itu prosesnya Kalau itu Berjalan dengan baik Dengan sempurna Otomatis Ibu itu sehat Rumah tangga Bahagia Sejahtera Dan Tidak ada sakit-sakit lagi Itu Baiklah Gatuh Ini tadi kan Untuk Perihal tentang Warak Luron Karena Pembahasan tentang Kehamilan ya Meskipun diketahui Atau tidak tahu Mungkin karena ibunya Sibuk kerja Dan lain-lain Tapi Kita tidak bisa memungkiri Bahwasannya sekarang Di era millennium lah Maksudnya Di generasi yang Banyak MBA Atau married by accident Atau hamil duluan Seperti itu Padahal Kalau untuk kehidupan-kehidupan Anak-anak Remaja Atau hamil di luar Nikah Seperti itu kan Dengan gampang Mereka udah lah Tak gugurin aja Seperti itu kan Dan itu kan Orangnya Atau pelakunya Itu enggak Enggak yang bisa Care atau cerita Takut dibilang aib Ratu Nah Cara pandang Ratu melihat Apa Kondisi atau Fenomena Seperti itu bagaimana Ya seperti pengalaman Radu Sudah berapa kali Sudah ratusan Radu ngekongrat kurut Pesertanya dari Ada yang Anak SMP Asim Mahasiswa Bahkan ada Orang tua Yang nomor 85 tahun Malah Karena dia Baru menyadari Ya benar melakukan itu Yang membuat Sampai sekarang Dia sakit-sakit Tapi setelah ratu proses Asunggara Kayu bahagia Ya sehat kembali Bahagia kembali Nah kadang-kadang Di masyarakat ini Karena dia Dia gak paham Dan tidak ada yang mencerahkan Dia gak biasa-biasa Kedua Itu dianggap Dabungan Dia gak tahu Padahal itu Bukan tahu Karena itu Proses diri untuk Pembersihan diri Untuk yang lebih bagus Makanya kadang-kadang Mereka Kasian Kasian sekali Apa Deritanya Dia datang dari dalam dirinya Karena dia gak tahu Penjebak utama Oh seperti itu ya Jadi kemarin kan Ratu Kuro Negeri itu Satu keluarga itu Satu keluarga Satu keluarga Ayahnya Anak-anaknya Mantu-mantunya Semua satu keluarga Oh Karena begitu Ratu lihat Penjarahnya semua Punya masalah yang sama Itu yang buat keluarganya hancur Sebentar Wara Kuro Negeri itu Berarti Laki-laki juga bisa ikut Bisa Setelah kemarin Ada laki-laki ini saja yang ikut Karena pertama Dia mungkin Istrinya Udah cerai Udah cerai Tapi dia tetap Menanggung bebannya Istri akhirnya Karena belum melakukan Tidak Setelah kemarin Ratu Wara Kuro Sudah merasa bahagia Abang tubuhnya ringan Dan sebagainya Katanya begitu Oh Karena udah gak diikutin Bute Juel Nah Misal ini kan Ratu tadi bilang Untuk yang dipacarai Fokusnya ke Ibu dan Bapaknya Seperti itu Nah bagaimana nih Anak-anak yang Karena saat ini kan Konten yang memang Ke Hindu yang Banyak penontonnya Anak-anak muda Mereka belum nikah Udah putus cinta Seperti itu Bapak ibunya dimana Gak tahu kan Maksudnya Maksudnya itu Udah putus Yang pacarnya Laki-lakinya dimana Itu bagaimana solusinya Ratu Iya Jadi solusinya Dia harus kegeriulah Dia biang Ya Karena dia bilang Aik Ya Kegeriulah mana pun yang terdekat Sampai ke masalahnya Ya Selesai Sebenarnya Itu Jangan Jangan Ditutupi Karena itu kan Buat bongerang Buat mereka Buat bongerang Untuk dirinya sendiri Buat suami yang baru Suami yang baru juga Ternak ikut efeknya Iya Nanti kan otomatis Karena dia Istrinya masih ada putus cuil Ada Nanti bisa Emosian Ya terpendalikan Apa-apa begitu Masih bisa Masih Karena itu sana Makanya Aku sarankan Ya Datang hijil yang dekat Ungkapkan Itu bukan Aik namanya Itu untuk masa depan Yang lebih bagus Kalau itu gak dilakukan Kasian Bahannya banyak Rumah tangga Cepat serahi Rumah tangga Baru nikahnya Baru 6 bulan Ada yang satu tahun Sudah bermasalah Baiklah Ratu Tapi kan Ini Dari segi kacamata Ratu sebagai pemuka agama Yang disucikan Apalagi Banyak orang Takut Kegriya Banyak Orang Yang takut Belajar agama Takut dekat dengan Spiritual Yang satu Karena Takut dijudge Atau dicerah lah tuh Misalkan Ada orang Si A ini Karena hamil di luar nikah Terus pernah menggunakan Di masa lalunya Itu kan mungkin Kalau orang yang Aduh aku takut nih Di pemuka agama Nanti dibilang Pendosa lah Takut yang Hayuk masa lalu Yang kotor banget Gitu kan Yang gak punya Masa depan Pandangan Ratu Seperti itu bagaimana Untuk mencerahkan Orang-orang seperti itu Agar mau Belajar dan dekat Dengan pemuka agama Iya Pertama dengan Pendekatan kasih lah Jadi Dengan kasih Jadi kita ada Geri yang menakutkan Sebenarnya Selama ini Ada masyarakat Geri dengan bahasa Sebenarnya Karena ada Tata bahasa Yang dilakukan Dia gak mampu Kita pakai bahasa Indonesia Karena kedua Banyak juga Geri yang membuat Geri terlalu serem Jadi Kadang-kadang Umat Malu Gak takut 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 Sesu well Yang penting Yang punya pengetahuan Yang penting Tengah Maksudkan Dengan ilmu Ulas kasih Karena kan kan orang takut ya tadi loh kayak bijak-bijak seperti itu kan takut karena ya daripada gitu mendingnya segini-gini aja padahal itu kan kata Nabi bisa jadi berberan-beran padahal upacaranya upacara itu bisa dilakukan di rumah sendiri bisa lakukan di Grier Jika Ratu misal ada nggak dari Grier apa di Grier Adi Bali Dwi Pah ini khususnya di Tegal Asil ada nggak gitu solusi untuk memberikan atau mungkin dari ada programnya Ratu untuk memberikan upacara warak keruron misal setiap bulan atau apa bagaimana untuk Ratu? biasanya di Grier tuh satu bulan sampai tiga kali pasti ada oh ada udah menjadi programnya Ratu ya jadi begitu ada masyarakat yang punya masalah tinggal dia siap Ratu tinggal cari dewasa udah kadang-kadang kalau dia 4 orang 5 orang nanti mungkin ada pesawat lain yang ngikutin silahkan nyambung lah jadi ngirit jadinya ada solusi jadi biayanya murah dan hasilnya juga bisa di petang-pengjauhkan nah itu yang harus dilakukan pokoknya caranya Ratu waduh yang masih muda yang sudah tua jangan malu malu-malu itu membuat kita sakit oh kayak mengakui? berbaik kita mengakui nggak apa-apa tapi demi kesehatan masa depan masa lalu biarkan masa lalu kita masa depan manusia pasti punya semua punya kesalahan yang penting kita mengakui kesalahan itu dan kedepan itu harus susah ya kan masalahnya kalau ingin hidupnya berubah ingin hidupnya lebih bagus karena itu banyak ya kalau Ratu lihat nanti permasalah umat dari situ benar-benar? Ratu lihat di Bali 90% masalahnya begitu ya karena mungkin zamannya punya zamannya gitu makanya Ratu lihat kadang-kadang aku ngeri juga melihat ini berarti solusinya dari Ratu ketika mengalami fase-fase mungkin keguguran atau pernah menggugurkan lah ya itu kan realita di kehidupan biasanya yang menggugurkan itu pasti dia berbicara kadang-kadang yang tanpa sadarnya yang sering karena menganggap baru satu minggu kan gitu oh nggak apa-apa kan masih-masih darah ini yang salah yang udah menggugurkan pasti di atas dua bulan biasanya ya kan di atas dua bulan harus dia menggugurkan tapi kalau yang tanpa sengaja yang satu minggu dua minggu tuh biar ya dia tuh nggak biasa karena ini yang harus menggugurkan cari pendekatannya iya karena dia menganggap itu tidak terlihat apa-apa apalah itu terjadi sesuatu dan itu kalau yang sudah sengaja menggugurkan pasti udah tahu dia wajarin udah ada oh ini udah berarti ada solusinya ya karena kan apa hal seperti itu kan kadang orang udahlah udah selesai diobatin aja di rumah sakit udah bersih udah nggak apa-apa gitu kan biasanya kan seperti itu ternyata nggak seperti itu efeknya yang terung keras sakit, rezeki, boros, rumah tangga, habis hancur itu penyebabnya tapi apakah warah kuror itu berlaku hanya umbat Hindu? enggak, ratu kan sempat kemarin muslim dari Aceh oh gitu kristen juga dari apa dari NTV orang Singapura, orang Malaysia udah, orang luar negeri juga sempat juga dan udah hasilnya juga dia merasakan tadi jadi berlaku luar negeri itu tidak ada hubungan dengan agama oh baik coba upacaran ala Bali nah gitu ya ala muslim ada ada doa-doa muslim itu juga baiklah itu tadi ilmu yang bermanfaat beratu untuk tentang pentingnya kita jujur kepada proses hidup kita jangan malu mengakui seperti itu kan karena dari kejujuran itu adalah sebagai pintu obat lah dalam hidup kita kalau sudah reopen pasti ada yang masuk kalau kita tertutup siapa yang bisa masuk kan begitu baik nanti mungkin teman-teman jika ingin tanya-tanya nanti bisa chat di whatsappnya Santi nanti Santi kirim ke kota karena kan untuk kota Ratu gak mungkin yang publis nanti Santi oh iya ya Kak Santi nomor Ratu Nabinya berapa nanti apa nanti-nanti yang infokan nanti untuk apa share lokasi untuk di Tegal Asih di Busung Biu nanti untuk apa share lokasinya di sini seperti itu baiklah Ratu ada tambahan lagi untuk perihal tentang Warak Kururon ini iya untuk edisi Warak Kururon untuk pada hari ini cukup karena dia untuk ada yang padang-kadang salah nah ini yang sering salah pengambilan jadi masyarakat padahal dia Warak Kururon padang-kadang diambil pacaran ngelangkir bahkan ke rumah itu salah sekali karena apa kalau yang namanya ngelangkir itu sudah berupa manusia ngelangkir belum punya nama belum punya nama belum punya nama dia masih ada pengisar yang masih kan itu sudah ada 5 bulan 6 bulan 7 bulan sampai 9 bulan belum nah itu namanya ngelangkir yang namanya ngelangkir yang namanya ngelungkir sudah punya nama sudah bertiga bulan ke atas dan itu di bawah belum putus gigi itu baru ngelungkir itu bahasanya nah ini kadang-kadang masyarakat agak kaburigi kadang-kadang dia tidak pertanyaan masyarakat dia memasukkan ngelungkir di ikutin padahal dia akurat kurun nah ini upacaranya gak tepat akhirnya gak tepat sasarannya hasilnya gak bener itu sarankan itu seperti dokter kalau kita ke dokter sampaikan sakit saya apa biar orang dokter gampang obatnya sakit misal demam ternyata dia malu karena ada koreng kan jujur oh cuma demam aja dokter padahal ada koreng di belakang itu kadang-kadang jadi yang menyebab demam korengnya diobatin ini oke baiklah sebelumnya matur suksumu untuk ilmunya ratu semoga ilmu dari ratu nabil bisa bermanfaat bagi umat sedarma dan apapun menjawab keresahan-keresahan karena kunci permasan masyarakat itu galau iya mau didoakan semoga channel Sandi Dharma Chandra bisa bermanfaat buat umat sedarma iya iya semoga dengan adanya channel Sandi Dharma Hanki bisa berguna untuk umat sedarma yang ada di usandara semoga semua umat sedara bisa berbahagia dan terbebas dari cerita rahayu 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 terima kasih terima kasih terima kasih